26 total poinnya, dan ini Survivor ya, kelas main akumulasinya E-Force Define masih bertahan di atas karena ECO Esports pada malam hari ini belum bisa mendapatkan, kalau aku tadi hitung 79 itu untuk menyamai masih ada di bawah E-Force Define lah ya, ECO Esports 451 tapi jaraknya sudah tidak begitu jauh lagi, 12 poin untuk menyamai 13 poin sudah di atas E-Force Define First Riders Eclipse nih, ada di urutan ketiga 403, 60 poin jaraknya dengan E-Force Define harusnya di 2 match day yang harus dimainkan oleh First Riders Eclipse di minggu depan, mereka masih punya peluang untuk menyusul poin Onyx Olympus 367, hampir 100 jarak poinnya aku rasa dengan kekuatan Pak Tabul ini bakalan bisa ngebalap poin dan West Bandits di urutan ke-15 sekalian, 239 total poin di get round rose to go juga, the pillars of the Aura Ignite NXL, Madura Prime dan RRQ ID seperti yang aku bilang tadi, 3 tim itu akan tetap ada di 3 terbawah untuk malam hari ini karena NXL dan Madura Prime sudah bermain 6 kali dan RRQ ID seperti yang kita lihat di 3 round pertama karena tadi mereka masih kesulitan untuk mendapatkan poin yang maksimal ada komentar kah perihal poin dari GEDAI dulu mungkin? ya minggu besok bakal ketahuan